Oke, akhirnya kebeli juga Ini transfer dokumennya Semacam BPKB lah kalau disini Ada kunci serepnya juga Kita cobain Remote-nya original cuy Oke, welcome back player Balik lagi di video vlog gue, Noval Stars Pastinya tetap bersemangat Karena beberapa hari lalu Seminggu kali ya Paten gue sudah Menendang atau menjual Atau membuat laku Mobil Mercedes-Benz CLK 230 Kompresor punya gue Yang tipe chassisnya W208 Nah Karena di Jakarta tuh lagi ngetrend banget Masuk ke matanya gue Gila nih orang Jadi kalau disini tuh Sampah tuh di-blow ya Bukannya disapu manual kayak di Indonesia Tapi kebanyakan disini di-blower Nah jadi Karena si mobil CLK itu udah laku Kebetulan laku dan gue untung Untung sekitar 13 juta Nah Gue gak punya kendaraan Dan gue liat-liat di Youtube-Youtube Tuh lagi trend Menjak si Gopar Nge-upload Tentang Honda CR-V Gen 1 Maka si R-V Gen 1 Makin populer lagi Yang tadi ya di Indonesia udah populer Tambah populer lagi sekarang Nah Gue tuh sempet nyari-nyari juga disini Karena Gen 1 yang di Indonesia itu Beberapa seri Banyak yang build up Dari Australia Nah kebetulan gue di Australia Itu adalah salah satu mobil yang Populer banget di tahun 2000-an Gue sempet nyari-nyari Range harganya itu sekitar 40 juta rupiah Gue nyari-nyari Tapi ternyata Kendalanya itu mobil laku keras Laku keras banget Jadi Itu mobil tuh Cepet banget laku Gue sempet 3 kali kelewatan Udah bikin appointment sama orang Dan si orang tersebut bilang Bahwa Mereka Sudah ada janjian sama yang lain Kalau gue gak keberatan Silahkan dateng Tapi dia gak janji Mobilnya akan tetap ada Di dia Akhirnya gue nyetir jauh-jauh Saat itu gue nyetir ke daerah Liverpool Range-nya sekitar 30 menitan Dari tempat gue tinggal Sampai sana Ternyata bener aja Laku Abis itu Beberapa Penjual lagi Yang iklan mobil yang jenisnya sama Gue kontak juga Ternyata Laku juga Dengan hitungan jam Jadi Bisa dikatakan Itu adalah mobil yang Cukup Affordable Karena harganya murah Dan laku keras Hari ini mudah-mudahan Gue gak kelewatan lagi Gue janjian jam 3 Cuma agaknya gue akan Telat sedikit Karena tempatnya Agak jauh Pasin lo nonton video vlognya Berburu si Arfi Gen 1 Berburu si Arfi Gen 1 Berburu si Arfi Gen 2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dikitkan pengen ngeliat ruang mesin ya ujung kap mesin kalau dilihat eh warnanya udah silver doff jadi udah dicet tapi jelek cover headnya juga udah pada grepes grepes ya udah pada ngelotok dan ada bekas nabrak di bagian ujung kap mesin sayang banget ya jadi udah jauh-jauh kesini buang waktu ternyata jelek banget oke grillnya sih mengganggu banget ya buat gue pribadi kondisi grill itu itu adalah muka depan paling kelihatan jadi mobil ini kelihatan sangat tidak diurus kondisi interiornya masih bagus dan buat info ke kalian ini mobil ini kilometernya 240.000 km jadi cukup tinggi dan kondisi interiornya masih lumayan bagus walaupun bodinya sudah babak belur jadi bodinya berantakan banget dan karena nggak enak sama yang jual biar bagaimanapun dia udah meluangkan waktu untuk gue kesana dan ngecek mobilnya jadi gue pura-pura untuk ngeliat kondisi interior bagian belakang iya kasihan juga sih bimu muda oke kita lihat ya ternyata disini gue menemukan kendala baru itu headrest kiri belakang udah nggak ada ini sih gue terganggu banget ya karena itu adalah bagian standar safety mobil jadi mobil itu wajib pakai headrest jadi ketika ada benturan atau guncangan si penumpang dipastikan tetap aman oke gua nggak tertarik dan gue lanjutkan perburuan selanjutnya keesokan harinya oke ini kondisi mobilnya ketuk depan grepes ini juga ada titik-titik karat itu juga kondisi dalemannya jadi kondisi dalemannya ini untuk lock sunroof kilometernya 168.973 ini ada bekas pantau disini ditempel-tempel double tip dan jamnya udah mati kayaknya harus ganti baterai tipnya masih original cuy ada 6 disk in changer gila ini gue nggak ngerti gimana sih caranya yang pasti nggak berfungsi ya terus ini ada tempat gelasnya juga lihat ya joknya masih original cuma kayaknya tapenya putus ya jadi nggak berfungsi lampu ini satu nggak fungsi dengan ini masih jalan ini ini juga ini mati bohlamnya ya harusnya otomatis ikut yang lagi sunroof joknya di recline dulu pendek banget sunroof harusnya bukanya kan dari sini tapi ini nggak fungsi kita mainin oke sunroofnya masih main cuy ini adalah kondisi ketika di ACC ABS overdrive masih main dan di sini ada si vlog untuk masukin kunci jadi untuk pindahin gigi 2.700 dollar kita udah bikin deal buying the car Honda CRV 2001 oke akhirnya kebeli juga ini transfer dokumennya semacam BPKB lah kalau di sini ada kunci serepnya 2 kita cobain remote-nya original cuy ini gue bilang gue lebih suka nyetir ini so far lebih suka daripada gue nyetir CLK karena mobil ini tuh berasa enteng gila enteng banget ya mobil oke gitu dulu video vlog dari gue yang pengen nanya silahkan isi komen di bawah pastiin beli mobil jangan ketipu stay safe stay smart di like di subscribe di share videonya see you on the next video vlog terima kasih